Intro Ya, aksi perampokan menyasar sebuah money changer di jalan bypass Sungurah Rai Kuta, Sabtu siang kemarin. Dalam aksinya, pelaku perampokan yang berjumlah 4 orang berbekal senjata api sempat menyekap karyawan money changer. Aksi perampokan terjadi sekitar pukul 10.55 Wita yang menyasar money changer PT Dirigahayu Valuta Prima di kompleks pertokohan Segitiga Emas, jalan bypass Sungurah Rai Kuta. Saat itu, 4 anggota komplotan perampok yang memakai helm serobong masuk ke dalam money changer. Salah satu pelaku menodongkan pistol ke karyawan money changer dan langsung memborgol 5 karyawan di belakang meja kasir. 5 menit kemudian, pelaku membawa kabur uang sebesar 811 juta rupiah. Menurut Kapolresta dan Pasar Kombes Hadi Purnomo, para pelaku melakukan aksi mereka secara profesional. Sebelum beraksi, mereka tampaknya telah melakukan pengintaian. Saat beraksi, perampok sempat mematikan server CCTV. Menurut rekaman CCTV, pelaku diduga orang lokal yang menyembunyikan identitas mereka dengan memakai helm serobong. Saat beraksi, kantor money changer baru dibuka. Kemudian, yang bersangkutan langsung melumpuhkan karyawan dengan memudahkan yang kita temukan para musti, yaitu borbol dan tas. Kepolisian masih mengejar para pelaku perampokan. Pasca aksi perampokan ini, masyarakat diimbau selalu waspada.